Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ke kelas dan untuk kompetensi ini kita ingin belajar tentang bagaimana cara menganalisis pembicara musik adalah menghubungkan orang mengatakan mesajah dan kita musik adalah messenger jadi guys hari ini kita ingin menganalisis pembicara bukan hanya kita ingin mengatakan kemudian kita ingin mengetahui untuk memperkenalkan atau kemudian kita ingin menerima untuk semua musik dan kita ingin mengetahui kita ingin mengetahui bagaimana bagaimana saya ingin menerima musik tapi tidak maaf jangan masalah seperti ini 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 Coba mencari kata-kata yang masih ada di sini. Ada beberapa lagu. Coba mencari kata-kata ini. Oke. Dan saya telah memberikan kata-kata lain juga. Dan hari ini, lihat. Selain itu, kita ingin lupa tentang elemen kata-kata dan liat. Itu di tulis oleh Indonesia karena jika saya coba menjelaskan dengan inggris, ia akan terjadi sangat naik. Jadi saya benar-benar maaf. Jadi, ini adalah maka pertama. Pertulangan lagunya menduduki intro. Intro adalah musik, tanpa lirik. Intro adalah awal dari sebuah lagu yang merupakan pengantar lagu. sebut so just instruments and then after that verse adalah sebuah ngantar sebuah lagu sebelum masuk ke bagian chorus biasa juga disebut by FN6y3 kalau dalam puisi disebutnya stanza kalau dalam lagu namanya verse and bridge bridge ini biasanya dibakar untuk menjebatani antara bagian-bagian lagu misalnya menjebatani antara chorus dan verse biasanya kalau kita mau masuk ke chorus atau masuk girlfriendnya itu biasanya ada yang namanya instrumen sedikit gitu ya Nah itu namanya bridge atau mungkin cuma dua lirik saja Nah itu namanya bridge oke nada yang dimainkan pada bridge biasanya dibuat sangat berbeda pada nada verse and chorus namun tetap menjadi unsur keselasan karena fungsi bridge itu sendiri jembatan pupung antara kedua bagian yang berbeda sehingga pergantian dari verse ke chorus tidak terdengar jangkal jadi kalau anda membuat lagu mulailah dengan instrumen saja dengan intro kemudian masuklah ke verse atau baik pertamanya kemudian ketika sudah mau ke baik kedua minimal ke bridge kalau mau ke chorus lah ya pakailah bridge juga di bridge itu jembatan ya menjebatani antar apa baik antara apa baiknya untuk berapa lagu ada menggunakan bridge ada yang tidak jadi tidak sebuah keharusan lagu yang menggunakan referend biasanya tidak menggunakan bridge ya nah next course nah apa sih bedanya course sama referend nah ini masanya chorus adalah inti pesan atau inti cerita dari lagu chorus menggunakan pola nada yang berbeda dan lebih nyaman daripada verse course yang digunakan pun berbeda dengan verse pengulangan lebih panjang daripada referend jadi pengulangannya chorus itu lebih panjang biasanya dia akan baik akan liriknya lebih panjang dan intinya ada disitu inti laku ada disitu bagaimana dengan referend nah referend it's a little bit same with chorus bedanya referend itu kan lebih serana daripada verse biasanya hanya berisi 4 lirical chorus itu bisa penyambung gitu ya next interlude interlude merupakan bagian kosong pada lagu seperti layaknya itu tapi berada di tengah-tengah lagu nah ini maksudnya gini dalam sebuah lagu itu ketika kamu sudah selesai fan itu biasanya akan masuk ke baik kedua atau baik pertama lagi nah biasanya akan ada iringan yang lama nama instrument so long instrument nah itu namanya interlude bedanya dengan intro tengah adalah dari nada yang terbina tidak terdapat sair dalam intro ini oke how about modulation atau modulasi ya berapa sumber ada yang menyebutkan sebut sebagai over tune yang artinya ada perbedaan nada dasar pada suatu dari suatu lagu jadi yang namanya modulasi itu awalnya mungkin dia pakai nada dasar kata kemudian setelah C gitu ya kemudian setelah referend mau baik yang berikutnya baik pertama gitu baik-baik setelah interlude terus baik pertama itu nadanya naik nah nadanya dasarnya naik dari C menjadi D gitulah kata nah seperti itu namanya modulasi jadi naik nada dasar oke next ending ending adalah bagian penutup dari sebuah lagu ending berfungsi agar lagu berakhir lancar smooth dan tidak berhenti yang tidak ada ending bisa berubah bagian intro yang diulang itu tadi ulang bisa juga berubah bagian air lagu yang diulang-ulang berakhir dengan V doubt suara perlahan mengecil dan menghilang itu ending nah ending sebelum ending kamu bisa juga pakai kode kode disebut juga ekor melawan bagian lagu yang berisi nada dan seir untuk menutup lagu biasanya kalau dicampur sehari itu biasanya ini kalau dia nyanyi terus kemudian di akhirnya udah selesai instrumen udah selesai eh nyanyi lagi berapa lirik penutup nah itu namanya goda so using a little bit okay before you want to end the song jadi kalau yang ending ini tadi hanya apa bagaimana sih sebuah lagu itu mungkin ada dua lirik atau empat lirik yang kita udah tahu itu bakalan ending lagunya sedangkan kalau kode itu sudah selesai eh masih ditambah lagi satu lari gitu untuk nutup lagu biasanya kalau campur sehari banyak banget ya atau lagu-lagu pengenangan jaman dulu eh how about outro intro itu instrumen masuk outro itu instrumen yang terakhir eh semuanya terakhir ketika orang sudah sudah selesai eh masih apa ya masih wants to continue gitu dia terus nambahin kode nambahin satu lirik gitu sedikit gitu terus habis itu instrumen airnya outro ini yang terakhir dari yang terakhir gitu jadi ada ending masih kadang penyanyi pengen dikasih sedikit ekor sedikit lah satu lirik sedikit gitu sebelum nutup kemudian baru instrumen akhir gitu tadi ya jadi I would like to repeat once again that in English intro only instrumen in the beginning and first first this is the stanza of the song atau by it bridge bridge means that like this is wants to have a link with first and also chorus and oke jadi biasanya tapi tidak ada biasanya kalau dalam intro kemudian first kemudian bridge fit masuk ke chorus nah setelah masuk ke chorus biasanya dia akan panjang banget kan nah endingnya dia masuk ke reference itu pengulangan terus tapi pendek-pendek saja kemudian masuk ke interlude interlude itu adalah bagian kosong dia instrumen saja lama gitu kemudian mau modulasi nada dasarnya dinaikin setelah itu ada ending lagunya selesai eh udah selesai penyanyinya masih nyanyi satu lirik lirik lagu lagi di akhir nah itu namanya kode nah somebody came and took your yeah this is the song element so this is the table for analyzing a song start with the title singer composer have to know about this kan the figurative language figurative language adalah bahasa bahasa kias jadi jadi satu dua tiga empat kemudian the course course nya disitu isinya Rhymes Rima nya Rima story behind the lirik anda harus tahu what is the story behind the lirik what is the motivation of the composer try to have a comparison with the previous song with the same character or singer jadi anda bandingkan dengan lagu-lagu yang sebelumnya dia kira bagaimana nah untuk membuat apa perbandingan sebuah karya apakah ada konsistensi disitu jadi karyanya apakah dulu dangdut tiba-tiba jadi ke jazz atau jazz tiba-tiba jadi jangdut oke seperti itu nah di jadi kita lihat karena sebuah 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 hasil karya itu pasti ada benang merahnya dan biasanya kau lagunya kan and roses ya akan rock kalau seandainya sistem of dawn ya akan sedikit karang gitu kalau lagunya sekarang ada leto gitu dia tenang lagunya banyak hal jadi biasanya sudah memiliki aliran musik atau genre musik sendiri-sendiri oke ya itu bagian musik nah the important point why i should explain today is about figurative language dari manikansaw figurative language jadi banyak-banyak bahasa kias dalam laku nah dan kalau kita artikan secara harafiyah maka gak akan gak akan muncul makna makna dalamnya kalau kita hanya mengetarbitasikan kata-perkata oke maka kita akan belajar gak usah banyak punya untuk SMA kita belajar dikitasi dulu tapi masih milis compare with something his rain is as black as a gold temannya kok gelap kayak apa kayu kalo yang bakar itu lebih he has learned gymnastics and is a child as monkey oh dia itu udah kalo lompat-lompat dia kayak monyet aja eh itu gak boleh ya ngecek ya when attack in this home he will fight like a kid kid like a girl kandang oke jadi eh bandingkan dengan sesuatu itu namanya similar jadi kadang untuk ombal lebih dalam itu kita bandingkan dengan sesuatu for example you like the sun you like the sun sense of my life kamu seperti matahari kagiku dan kayak gitu similis metafor compare with the condition this world is a sea of an anonymous basis wow dunia ini seperti lautan muka 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 tak pertuan jadi seperti kondisi ya my friend is Shakespeare when in class jadi teman saya tuh udah di kelas tuh tuh romantis kayak Shakespeare gitu ya jadi kondisi similar bandingkan dengan benda metafor metafor bandingkan dengan kondisi next asunance the same vowel oke coba diucapkan ya pronounce together the light on the side did not let him see the sight light sight see sight you know jadi ada pasaman bunyi vocal binda he heard the sounds of fire like wire fire wire 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 aaah ah sepuluh is going to flow to the downtown at the town downtown at the town 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 itu namanya bersamaan bunyi vokal and lawannya adalah konsonan oke the other hand there is consonant the same consonant with thin a lyric the ship has sailed to far off shore ini adanya shore s-o-s-h-o-r-e shore pantai she ate seven sandwich on sunny Sunday o- vehicles let's go and then how about alliteration major consonants is same all so so is n Konsonannya itu hampir 90% itu sangat persis Ini cuma dibedakan B dan F The Fair Priest Blue and the White Wolf Blue Blue, Blue Jadi cuma beda satu konsonan ya Semuanya hampir mirip itu namanya Alliteration Metonymy You know that the symbols of romantic is in Paris line Oke, jadi sebuah kota sudah bisa menyimpulkan tempat menyimpulkan romantisme Paris ya The Pentagon is located in Washington in the United States Pentagon itu simbol pertahanan The Hollywood is a home English movie Hollywood itu simbol dari filmen Buckingham Palace is with all these symbols of democracy Buckingham Palace itu simbol dari demokrasi yang lama Synecdoche A part of the thing represent the whole At this time he owned 9 head of cattle Saat ini dia memiliki 9 kepala Hewan ternak Kan gak cuma kepalanya ya Kadang kamu punya berapa ekor ayam 7 ekor ayam kan gak cuma ekornya aja Tapi kan seseluruhannya Itu namanya Synecdoche Jadi cuma ngambil beberapa bagian kecil aja The new generation is addicted to use of plastic money Plastic money kan Apa Ya maksudnya Kan gak Gak semuanya juga Maksudnya ATM Pakai ATM terus Kayak gitu kan gak juga Tapi dia kan ngambil jadi Plastic money gitu aja Jadi ngambil Kalo ini kepalanya doang Kalo ini plastik money Cuma bahannya aja Banyak fungsi Heberball You know exactly about it Exaturation Jadi lebah ya Lebah atau melebih-lebihkan Migra matter Wah ini Enggak boleh ya Lucid case with astronaut Duh Ini kok Baratnya minta ampun seperti bertonton I'm dying I'm the same Saya mati Dalam Rasa malu Nah ini Terlalu melebih-lebihkan Namanya Apropos Next Personification The non-human object Are brought in such a way That Will save ability to act Like human being Jadi Banda mati Seperti seolah-olah Dia Banda hidup Look at my car She's beauty Padahal beauty Kan disini untuk Cewek ya Tapi disini jadiin mobil The wind whispered Padahal yang berbusy Harusnya kan orang The flower dance Harusnya kan yang Menarikan orang Oke Tapi Seolah-olah Okay That is personification If nda mati Seolah-olah Seperti hidup Allusion Nah Allusion Dari bahasa Prancis ya A brief and direct Reference to a person Placed things in idea He of historical Cultural Deutory of vertical significance Jadi Allusion itu Simbolitas Yang secara tidak langsung Dia mereferensikan Keseorang Ataupun Benda Ataupun Sejarah Ataupun budaya Satu kata saja Itu sudah menjadi Simbol Dari sebuah budaya Kalau kita bilang Murobudur Itu saja Kamu sudah tahu Itu Simbol dari Sebuah bangunan Seven wonders Kalau kita bilang Selendra University That is in the past Dynasty Jadi Satu kata itu sudah bisa Menyimpulkan Sangat luas Oke Sebuah sejarah Itu Allnight The dreadless angels On pursuit Through heavens Wide Campaign Hallows Away To the mark All By the circuit Hours Rozen On board The gates of light There is a cave Between Mounds of God Fast By His throne Keren ya Kalau bisa bikin lagu Ataupun seperti ini Nah Semua kata-kata disini Akan saya tentukan Mana yang mengundang Allusion atau sejarah Atau Literatur ataupun Mungkin kultural Okay In the above line Dreadless angels Dreadless angels Dreadless angels itu adalah Sebuah Eh seorang malaikat Yang merujuk pada Abdil Atau malaikat yang tidak Ada rasa takut Itu namanya Dreadless angels Atau Abdil Dalam masa Junani kuno Striking hours Leads to Greek mitos The Hooray Striking hours itu Apa ya Jambi yang berdetak Tersebut Dalam mitos The Hooray The Daughter of Zeus Anaknya ada di Zeus And the Themis Namely Talos Spring Summer and Carpo And Fall Jadi anak-anaknya diberi nama Seperti musim Seperti musim yang terus Begutarlah Jam yang bergutarlah Begitu anak-anaknya Zeus Okay Yang mengurusi baik Spring Summer And Fall Okay With Rosie and Milton refers to the Homer's illustration On Rosie Fincher Town Masuk dalam buku tentang Odyssey Okay Jadi Allusion itu mudah atau gak mudah Sangat asik Kalau seandainya Anda bisa mengasai Dan bisa memperoleh beberapa kata-kata Untuk dijadikan sebuah lagu dengan Teknik Begurata language Allusion Okay Satu kata Menyimpulkan sejarah Ataupun Sosial budaya Politik Literatur Dari masa lalu Next Ideum Ideum A set of expression Jadi dua kata digabung jadi Maknanya berbeda Atau maknanya kias Every code ahead Is the silver lining Silver lining itu merupakan Auspicious moment looking behind the cloud And difficult time Jadi Masa-masa sulit itu kamu bisa bilang Silver lining Gak harus bilang difficult time Karena di bigger time sama dengan silver lining Silver sama lining Okay I work at the graveyard shift Graveyard shift Graveyard itu apa sih? Guburan Sif itu adalah shift Guburan maksudnya apa? Oh Tandanya Disini Dia mau Mau apa namanya Dia menempatkan diri Waduh saya sebagai Karyawan yang udah gak bisa apa-apa lagi nih Itu Kondisinya sulit banget nih Itu namanya graveyard shift Okay posisi yang sulit Oxymoron A figure of speech In which two opposite ideas are joined To create new back Jadi Benci dan cinta Benci dan cinta Benci tapi cinta Benci tapi cinta Nah itu namanya oxymoron Dua kata Berkebalikan digabung jadi satu There was a love hate Nah dikasih strip ya Relationship Love tapi Benci Okay The professor was giving a lecture on virtual relative Virtual Tapi realitas gitu kan Paid volunteer Ngakunya volunteer Tapi dibayar gitu kan Paid volunteer Jadi Oxymoron itu biasanya dipakai Untuk apa ya Menambah kedalaman Sebuah lirik lagunya Okay Bisa juga Sebuah Apa ya Dilema Kondisi dilematis Itu pakainya oxymoron Jadi kalau nasib kita lagi dilematis Digantung Nah Kondisi digantung oleh seseorang Karena kondisi hubungan yang tidak jelas Itu namanya Lagi Pada kondisi oxymoron Di SMS Tapi kalau ditinggal pergi gitu kan Di WA gitu Paradox Kalau tadi oxymoron dua kata jajaran Berkebalikan kalau paradox itu A figure of Speech in which two opposite ideas are joined Jadi ada dua Apa Dua Ya Clausa Yang berkebalikan dalam satu kalimat Ini Clausa depan Ini Clausa belakang Whatever you Do Will be insignificant Insignificant But it's Very important That you do it Apapun yang kamu lakukan itu gak penting Tapi Itu penting Kamu lakukan Nah Kayak gitu kan It's weird not to be weird Life is preparation for the future The best preparation for the future Is to live as there will be none Oke Kayak gitu Jadi ada kalimat pertamanya Bilang insignificant Atau gak penting Disini bilang penting Kita namanya paradox Berbeda Berkebalikan Tapi dalam bentuk Clausa Kalau oxymoron tadi Berkebalikan dalam bentuk kata Imagery Nah Lagi tadi Lagu imagine All the people Gak gitu Nah Kamu bisa mendengarkan lagu Sampai Kamu bisa membayangkan Namanya pakai teknik imagery Dia Represent object action ideas In such a way That it's Peels To our physical senses Kamu bisa membayangkan It was dark and dim In the forest Dark and dim Okay The children were screaming And shouting Kamu bisa membayangkan Anak-anak gitu Lari-lari mungkin ya Di Tria-tria Menjerit-jerit Oke Di Taman Ataupun di ladang Ataupun di mana Gitu kan Jadi kamu Disini Imagery itu Panca indera Oke Dengan teknik Dimana penggambaran Seseorang yang mendengarkan lakunya Kamu bisa langsung menggambarkan Kondisinya Daerahnya Bagaimana Kondisi yang tidak Alaminya Clicks An expression that has been overused Jadi biasanya Ekspresi ini terlalu banyak dipakai sampai akhirnya Makna Aslinya itu Gak Jelas gitu I second the mission Oke Bird of constant meeting I know pronounce you man and wife Happy birthday Jadi Apa ya Kalo kamu ketemu Happy birthday Gitu kan Clicks itu apa Jadi Unconsciously Secara gak sadar itu Udah jadi kebiasaan Sampai akhirnya Sampai akhirnya itu Gak kamu mikirkan aja Kamu langsung Tau gitu Tau langsung Langsung Tau gunanya Untuk apa Tanpa kamu pikirkan Kalo ada lihat orang Anak ulang tahun Eh happy birthday ya Gitu Kalo kamu lagi Apa namanya Apa Katakanlah Ketemu sama orang Kamu langsung bisa bilang Katakanlah Hello Gitu tanpa mikir Kita bilang Assalamualaikum Itu udah jadi kebiasaan yang baik Jadi Itu namanya Clicks Jadi diulang-ulang Terus sampai akhirnya Kebiasaan itu Tanpa kamu pikirkan Oke Dan kadang kamu tidak maknain Nah itu yang bahaya Kalo Happy birthday Tapi asal cuma bilang Tapi gak Perasa lah Itu Oke Jadi ini namanya clicks Jadi diulang-ulang sampai akhirnya Maknanya Sampai kamu gak pikirkan Benar-benar Harus Maknanya ketika kita bilang Harus betul-betul Dimana ini Oke That's all about Song analysis So today We have learnt about The first one We have learnt about The song elements Oke Still remember song elements The first one I would like to repeat once again Song elements About intro Musiknya aja Verse Bridge Singat ya Chorus Friend Darlute Modulation Ending Coda And outro Mister apakah semua laku harus ada itu? Tidak This is literature guys Ini adalah sastra Jadi gak harus namanya Boleh gak Mister langsung ending lah Itu yang gak boleh ya Nah Bagaimana dengan macas Kenapa Mister harus pakai macas sih? Ya supaya laku ini lebih mendalam Ada similar Membandingkan dengan Ya benda Metonomi Dengan kondisi Persamaan Bunyi vokal Konsonan Persamaan bunyi Konsonan Alliteration Persamaan Secara Secara 90% Atau secara keseluruhan Metonomi Membandingkan dengan tempat Sinekdok Oke Dan bandingkan banyak hal Hyperbol Perlebihan Keseluruhan Tition Satu kata Yang bisa Merujuk pada Nilai sejarah Ataupun kultural Masjid Medium Dua kata digabung Memiliki strum floron Dua kata Yang berkebalikan Digabung Supaya music compladox Dua klayusat yang Berbeda enezury Tehnik Penggambaran kata atau kalimat yang diulang-ulang sama thank you very much for today if I've done some mistake I'm really sorry for it thank you bye bye and see you in the next meeting and then don't forget for the homework find the music find the song and then after that try to find out the figurative language thank you very much for today assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye you are very very smart students don't worry you can't do that